Menjalin kasih dengan seorang publik figur memang susah-susah gampang untuk dijalani. Kehidupan pribadi yang selalu terekspos serta dikelilingi para penggemar, memang menjadi hal umrah yang harus dilalui para pasangan selebriti. Hal itulah yang juga dirasakan oleh Bibi Alren kekasih dari Rifki Bawel. Bukan hanya itu, status Rifki yang pernah gagal dalam percintaan juga menjadi pertimbangan Bibi. Namun semua itu berhasil dilawati keduanya hingga saat ini. Awalnya pasti berat ya, gak gampang. Apalagi Rifki yang udah pernah married, udah punya anak, terus artis juga. Awalnya berat, pasti belajarnya berat banget. Cuma kesininya dinikmatin aja sih. Dinikmatin, Rifkinya juga ngasih pengertian terus. Jadi lama-lama enjoy aja. Godaannya sih gak ada ya, tantangannya ya. Ini tantangannya apa Bibi? Modalnya sabar dan ikuas. Tentang harus sabar, tetap harus iklan. Ya ada aja kan kalau misalnya pacaan sama publik figur, ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Jadi mungkin karena dia juga bukan dari publik figur, jadi agak kaget. Awalnya kaget, awalnya yang bikin tertarik ya. Kita apa ya, bingung gak yang kalau ditanya. Asik aja sih, sama-sama asik. Di jalan ini asik, pertamanya kenalan, ngobrol-ngobrol, nyambung. Pertama-tama jadi seru sendiri, seru berduanya. Dia perhatian banget, dia kelihatan, berasa sayangnya sama saya. Jadi saya pun jadi mangkak ya ibarat. Aku tuh mangkak. Mangkak tuh tau dia, mangkak tuh. Jadi sombong itu enggak. Dia kelihatan banget sayang sama saya. Jadi kita juga ngejalaninnya sedikit sama main-main. Tidak hanya hubungan keduanya yang semakin serius, ikatan cinta ini juga mendapat dukungan yang positif dari sang mantan istri Risti Tagot. Bibi menuturkan komunikasinya dengan Risti berjalan baik. Begitupun dengan Arsan. Ya, baik-baik aja semuanya, Ibi. Baik-baik aja. Baik-baik aja semuanya. Harus baik-baik kan? Emang harus baik-baik. Oh, sempat ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Kalau ketemu, ngobrol. Kalau ketemu, ngobrol. Pas pernah jenguk anak yang baru lahir juga, kita sempat ngobrol. Harus baik-baik. Deket sih ngobrol baik-baik. Aku rumah saya. Sering kita jalan bareng-bareng terus sih. Udah, udah deket. Kita Sabtu Minggu selalu jalan bareng. Ya, biasanya kalau weekend, gitu. Kalau acan lagi di rumah, kita jalan. Telah mendapat terus itu dari sang mantan istri dan buah hati? Lalu apakah kalian sudah menentukan hari pernikahan? Kalau misalnya udah ada tangannya sih belum. Ya, insya Allah. Kalau misalnya jodoh gak kemana, mas. And oh, we've got time, yeah. So darling, just say you'll stay by my side. Bye. Bye. Terima kasih.